Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di vlog penter saya nah di vlog saya sebelumnya itu saya mengganti karpet dasar mobil ini ya dan juga pelingkut lantai dasarnya nah ini sambil menunggu pelingkutnya kering sempurna saya akan membuat vlog pemasangan speaker speaker pintu belakang dan just info saja setelah video ini tayang nanti ada juga video tentang pemasangan kamera belakang jadi setelah video ini nanti akan ada video lagi yaitu pemasangan kamera belakang ya dan ini nanti saya akan pasang sambil menunggu kering ya biar enggak buang-buang waktu dan biar sekalian enggak bongkar-bongkar nah untuk speakernya ini mereknya karman tipenya cm628 ini saya beli online dan untuk harganya nanti silahkan lihat ya di akhir video untuk lebih detailnya dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video ini oh ya untuk speaker ini sebenarnya sudah saya tes ya terlebih dahulu dan juga ini sudah saya pasang kabel biar pemasangannya nanti mudah ya dan juga disini juga dapat grillnya dan yang satu pun sama ini juga sudah saya pasang kabel dan grillnya oke nah untuk pemasangannya sendiri kita cuma butuh kabel ini saya menggunakan kabel pintik ya merah dan hitam cuma ini saya lilit pakai isolasi biar rapi dan tidak berantakan waktu pemasangannya nanti dan untuk mempersingkat durasinya langsung saja ya kita akan pasang di mobil ini nah oke untuk yang pertama kita akan coba dark rim terlebih dahulu kemudian kita pasang speakernya oke semuanya ini sudah saya capat dark rim dan juga handle sekarang kita akan pasang dengan cara kita lubangnya saja plastiknya seperti dudukannya ini dan nanti langsung kita pasang biar kita tidak merusak lemnya ini ya biar tidak merapin lemnya dan ini nanti karena ini sudah begini kita rapin lagi lemnya dan langsung kita lubangi plastiknya ini oke semuanya ini sudah saya lubangin plastiknya sesuai ukuran plat dan speakernya seperti ini dan untuk pemasangannya sendiri saya menggunakan mitasi bekas untuk ringnya ini ya pas dipasang nanti supaya tidak getar getar oke untuk pemasangannya sendiri cukup mudah cukup dibautkan saja sudah ada lubangnya juga disini nah ini satu dua dan di sebelah sini nah ini tiga lubang jadi nanti tinggal kita paskan saja lubang-lubangnya dan kita baut atau kita scrub oke oke semuanya ini sudah saya pasang speakernya tinggal kita sambungin kabel dari speakernya ini menuju ke head unit nah untuk kabelnya ini nanti saya akan saya lewatkan sini terus keluar di situ nah disini ya oke 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 semuanya dan ini sudah saya pasang dan sudah saya sambungkan semua nah ini speakernya ya kemudian kabelnya saya lewatin sini terus ke sini nah yang kabel dewa ini ya terus terus mengikut sama kabel besar kabel body yang besar sampai depan nah dan ini sudah saya sambungin ke head unit sekarang kita coba aja ya kita tes sebentar nah sudah bunyi ini yang depan ya kita cek yang belakang nah ini dia nah terasa sudah nanti untuk lebih jelasnya siang hari ya kita tes oke setelah tadi malam saya memasang pintu belakang sampai tadi subuh ya dan ini dart rimnya sudah saya lubangin dan langsung saya pasang ke pintunya ya pintu belakang untuk grillnya ini saya pasang terakhir supaya nanti tau ya sejajar rengkaknya kalau gini juga agak susah masangnya kalau dipasang sekarang karena ada penguncinya ini ya jadi ini nanti saya pasang dulu ke pintu belakangnya baru nanti kalau sudah semuanya terpasang handle dan tarikannya habis itu saya pasang grillnya oke oke semuanya sekarang kita lanjut videonya dan ini door trimnya sudah saya pasang beserta handle dan tarikannya dan ini ternyata ada sedikit masalah ya gak bisa nutup sempurna door trimnya hal ini karena di speaker nya itu ada platnya ya yang mengarah ke depan nah ini nah ini jadi ini rencananya nanti saya akan bongkar lagi terus saya potong ya disini habis itu saya bengkokin kesini jadi ini saya potong terus saya bengkokin platnya ini kesini biar biar gak natap door trimnya ini ya nah seperti itu nah oke semuanya dan ini door trimnya sudah saya lepas kembali dan untuk speaker nya ini sudah saya bongkar ya sudah saya bengkokin jadi ini tadi saya lepas terus saya bengkokin pakai tang dan seperti inilah hasilnya ya saya bengkokin muter ya dan sekarang langsung saja ya kita pasang door trimnya dan kita lihat besok hasilnya seperti apa oke semuanya dan sekarang kita akan lanjut lagi vlognya dan ini speaker belakang sudah saya pasang kembali dan sekarang akan kita tes ya dengan memutar sebuah lagu solawat ya sekarang kita akan putar ini volumenya cuma 12 untuk fullnya ini bisa sampai 40 kita coba 20 ya nah ini suara yang depan sekarang kita akan coba yang belakang nah seperti ini speaker belakang ini sangat berfungsi ya untuk memecah suara dari kenalpot belakang yang masuk ke ruang sini ya yang belakang jadi bergendara semakin nyaman dan inilah hasil akhirnya oke oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa